Dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa, coba kita lihat negara lainnya, kanan bawah India. India itu kalau ditanya kompleks, jumlah penduduknya 1,3 miliar, lebih banyak dari kita. Tapi lihat ketika di malam hari terdapat distribusi yang relatif merata. Ini kalau pakai layarnya yang TV, warnanya lebih jelas. Di sini terlihat bahwa kota-kota memiliki kontribusi yang relatif setara. Lihat kemudian Korea Selatan apalagi, Seoul tentu saja paling kuat. Nah, jadi visi yang kita ingin tawarkan ke depan, kita ingin di malam hari seluruh kota di Republik Indonesia terlihat menyala terang dari udara. Itu kira-kira. Menyala terang itu. Jadi jangan sampai kota-kota ini gelap. Kalau gelap itu perekonomiannya rendah, kontribusinya rendah. Dan tentu saja PLN harus menyiapkan supply-nya. Barangkali pas dipotret pas biarpet juga, bukan? Kan Bapak Ibu rutin mengalami masalah seperti itu. Bapak Ibu sekalian, Indonesia adalah sebuah negara yang dikenal sebagai negara agraris dan maritim. Tetapi sejak 2009 lebih banyak penduduk tinggal di kota daripada di desa. Sejak 2009. Jadi kalau sampai dengan sekarang, 14 tahun kemudian, proporsi penduduk tinggal di kota lebih banyak daripada di desa. Coba lihat next slide. Urbanisasi ini adalah inevitable. Sudah bisa dihindari. Tetapi, masalah yang ada di sebuah kota, sesungguhnya adalah soal pilihan. Kita memilih membiarkan muncul masalah, atau kita memilih untuk mengangkipasi masalah. Urbanisasi itu oke, baik-baik saja. Yang tidak baik itu Jakartanisasi. Ke Jakarta semua, that's not good. Tapi kalau urbanisasi, it's okay. Urbanisasi itu normal dan terjadi di seluruh dunia. Diperkirakan dari visinya Pak Ketua 2045, tahun 2045 itu, 70% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Harus antisipasi dari sekarang. Sekarang 57. Bila kita biarkan tanpa perencanaan yang serius, secara kolektif, nanti kita mengulangi masalahnya dari Jakarta. Jadi, sebagaimana saya katakan tadi, Bahwa kita harus memberi satu kemampuan untuk seluruh rakyat kita, terutama mereka yang paling lemah, Mereka yang paling di lapisan terbawah, supaya bisa mendapat kesempatan untuk keluar dari perangkap kemiskinan. Jadi, benar sekali salah satu adalah melalui UMKM. Kita harus berdayakan UMKM lebih baik. Nah, untuk itu, selain sekarang yang sudah kita alami ya, pemerintah kita sekarang dengan bantuan langsung, langsung kesasaran, ini harus dipertahankan. Dan kalau perlu diperketat, di targetingnya terus benar, mereka yang perlu harus segera kita yakini sampai, bantuan-bantuan langsung, kredit-kredit ringan, kredit-kredit mikro-mikro finance. Terus, kemudian kita juga harus meneruskan program-program pemberdayaan di berbagai bidang. Di bidang pendidikan, kita harus tentunya harus mengintensifkan pendidikan di tingkat paling depan, yaitu di pra, ya, pra, katakanlah taman kanak-kanak, istilahnya sekarang mungkin usia dini ya, Pak Ud dan SD, kemudian di sekolah-sekolah kejuruan, sekolah-sekolah fokasi. Ini harus kita intensifkan. Kita harus berdayakan BLK-BLK kita. Kita, saya dapat laporan, apakah benar atau tidak, saya ingin cek lagi. Ada beberapa BLK yang kurang dimanfaatkan. Ada beberapa BLK yang kosong, tidak dimanfaatkan. Coba para wali kota mengecek, ya, apa benar atau tidak laporan ini. Ini salah satu yang harus kita, kita tingkatkan. Katanya nenek moyang kita pelaut, tapi laut kita tidak dikelola dengan baik, dan di wilayah, lima wilayah penangkapan ikan kita belum optimal. Kenapa kapal besar, kenapa penangkap ikan, kenapa pengolahan ikan tidak kita optimalkan, baru tangkap saja. Belum budidaya, belum aquaculture. Saya pernah melakukan hitung-hitungan soal ini, dan ini potensi ekonomi yang sangat tinggi, dan kemudian, kalau ini sustain dalam pengelolaannya, rasa-rasanya kita menjadi juara dunia dan lumbung pangan paling hebat. Paling hebat. Ya, maka dengan otunmi daerah, kita dorong agar ada asymmetrical decentralization. Jangan sama semua, jangan sama semua, karena memang ada daya yang berbeda dengan sumber daya yang berbeda. Nah, konsepsi ini yang sekarang coba kita dorong. Kalimantan Timur, terima kasih. Bagaimana mengelolanya? Saya kira kebijakan fiskal yang pernah diterapkan, kepada Kalimantan Timur dan DKI Jakarta, dua yang punya kemampuan fiskal tinggi, sudah dimulai. Maka kenapa kok Pak Presiden memindahkan ibu kotanya ke wilayah Kalimantan? Itu bukan memindahkan tempat lho. Itu memindahkan mindset. Itu mewujudkan mimpi Indonesia ke depan yang jauh. Jadi tidak hanya fisik saja. Nanti ada perilaku, ada cerita tadi, ekonomi hijau, ekonomi biru, itu sekarang lagi dalam desain besar yang ada di sana. Harapannya, biasanya kalau gulanya ditaruh di situ, semuanya akan datang. Maka kemudian, apa yang diusulkan tadi, bagaimana kemudian Kalimantan dikelola, Pak, saatnya kemudian kita berbicara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.